Al-Ambwa, Pelopor Pakian Sunnah Asia Tenggara Memani ibadahmu juga hijrahmu Kemudian tingkatan setelahnya Terkait dengan hak-hak Nabi Muhammad SAW Hak-haknya Rasulullah SAW Apa diantara hak-hak Nabi Kita beriman kepadanya Kita meyakini bahwa Beliau adalah hamba Allah dan putusan Allah Kita beriman bahwa Risalah yang beliau bawa adalah Benar-benar datangnya dari Allah Bukan karangannya beliau Kita beriman bahwa Syariatnya yang dia bawa telah sempurna Sehingga tidak perlu penambahan Apalagi pengorangan Sehingga barang siapa yang menambah-nambah Sesuatu yang tidak ada contohnya Dari Nabi SAW Yang disebut dengan bida'ah Berarti dia telah berbuat Zalim Apalagi diantara hak-hak Nabi Hak-hak Nabi diantaranya adalah Kita menyintai beliau Bahkan mendahulukan kecintaan kita kepadanya Di atas kecintaan kita Atas seluruh makhluk Bahkan atas keluarga Ayah, ibu Bahkan diri kita sendiri Sehingga barang siapa yang kecintaannya Kepada selain Nabi Lebih besar Apakah itu Kepada Pasangan hidupnya Sehingga dia berani melanggar Larangan-larangan Rasulullah SAW Berarti dia telah zalim Atau dia menghadapkan kecintaan Kepada tokoh agamanya Kiai'inya Buruh besarnya Habibnya Ustadznya Daripada kecintanya kepada Rasulullah SAW Maka dia telah zalim Begitu seterusnya Iya Termasuk hak Nabi Muhammad SAW Dalam menaatinya Dan tidak mendurhakainya Iya Sehingga Barang siapa yang meninggalkan hak-hak tersebut Yang terkait dengan hak Rasulullah SAW Dia terhitung Telah berbuat zalim Dan terancam dalam hadis ini Abdu'l-Nudhulumatul yu'l-Qiyamah Jadi Kalau kita kan biasanya Zalim itu hanya terkait dengan hak sesama manusia Iya kan Ternyata Luas Terkait Apa Dan bertingkat-tingkat Ya Kezaliman itu Bentuknya banyak Dan tingkatannya sesuai dengan hak-hak yang harus kita tunaikan Ternyata Ternyata